Intro Inilah konten TikTok Dr. Kevin Samuel Marpaung yang dikecam lantaran dinilai melecehkan perempuan. Video berdurasi 15 detik ini mendapat beragam kecaman karena dinilai memberikan candaan bernuansa seksual. Setelah mendapat banyak kecaman, Kevin pun mengunggah permintaan maaf di media sosial miliknya. Kepada seluruh masyarakat, teman-teman netizen dan khususnya kaum wanita, saya Dr. Kevin ingin meminta maaf. Sebesar-besarnya atas video konten saya mengenai pembukaan yang dimana di video tersebut saya tidak berhati-hati dalam memiliki soundtrack dan memasang ekspresi wajah yang terkesan melecehkan. Sekali lagi saya ingin meminta maaf khususnya untuk kaum wanita dan untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam membuat video konten dan berjanji akan lebih fokus ke video-video konten yang bersifat edukasi. Konten Kevin Samuel pun mendapat sorotan Ikatan Dokter Indonesia. IDI hingga saat ini masih mengecek keanggotaan Kevin Samuel dan akan meminta penjelasan yang bersangkutan jika memang anggota IDI. Sampai jumpa di video selanjutnya.